Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang yang terdiri atas berbagai aliansi pederasi mendesak pemerintah daerah ikut mendorong agar Omnibus Lawu Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dibatalkan. Hal tersebut disampaikan mereka dengan menggelar aksi di depan pendopo Bupati Serang. Selasa 28 Januari 2020. Aksi tersebut tidak hanya melakukan aksinya di depan pendopo Bupati Serang. Sebelumnya mereka juga melakukan aksi di kawasan industri Cikande dan sekitarnya. Terdapat beberapa aliansi federasi buruh menyuarakan tuntutannya, yakni menolak adanya Omnibus Lawu RUU Cilaka yang diteriakan di depan pendopo Bupati. Mereka meminta Pemkab Serang maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ikut mendorong buruh kepada pemerintah pusat agar membatalkan RUU tersebut. Dalam Omnibus Lawu tersebut terdapat empat poin yang menjadi perhatian mereka dalam kloster tersebut, yakni terkait sistem hubungan kerja. Pihaknya khawatir dalam RUU tersebut hubungan kerja akan lebih lentur lagi, sebab selama ini sudah ada RUU yang mengatur soal PKWT, PKWTT, dan Outsourcing. Kalau 336 ini sudah tidak ada lagi, apa fungsi serikat pekerja, apa fungsi serikat buruh? Perannya apa? Sudah tidak ada. Makanya kita sepakat, kita tolak ini. Sepanjang pemerintah mau memberikan jurah-jahat, karena ini sembunyi-sembunyi ini pemerintah. Kita nggak pernah dilibatkan. Pimpinan-pimpinan buruh, serikat pekerja, serikat buruh, tidak pernah dilibatkan dalam hal pembahasan grafitis. Harusnya di sana ada triknas, lipatrik nasional. Kenapa nggak dipahasi tetapi nasional dulu? Apa usulannya untuk dibijang kepenangan kerjaannya apa? Jangan diperbaiki apa? Ternyata kepengenang, pengennya pemodal, yang ini, usulannya masalah hubungan kerja ini terlalu ketat. Nah, sehingga lipatnya nggak bisa masuk. Riduannya kan ingin menyesatkan lapangan kerja, tetapi justru membuat tentu hubungan kerjanya ini. Ini yang sangat besar.